Hey, what's up semuanya? Balik lagi bersama gue Roky Padilla Dan kemarin kita mendapatkan suatu breaking news nih dari Challenge Nice Surabaya Lewat channelnya Augie Fantinus Kemarin managing partner Challenge Nice Surabaya, Christopher Tanwijaya Memberitahu kalau timnya akan mengikuti ASEAN Basketball League atau ABL Gue sekarang punya beberapa video tentang pemain Challenge Memberitahu reaksi mereka dan juga ekspektasi mereka untuk ABL musim depan Kalau begitu, kita lihat aja langsung videonya Yang saya ketahui tentang ABL itu ya ASEAN Basketball League Intinya seperti itu ya banyak tim-tim bagus di sana Sekarang ada sekitar 7 tim Dan itu banyak pemain yang bisa buat aku belajar banyak lah dari situ Jadi dia bilang antusias atau enggak ya sangat antusias Soalnya bakal dapat ketemu pemain-pemain baru juga yang hebat Dan bisa istilahnya bisa belajar dan bersaing sama mereka sih Itu yang buat kita antusias Ekspektasi saya main di ABL Pasti saya menambah pengalaman baru Terus saya juga bisa ketemu sama salah satu idola saya di Filipin Yaitu Kyivara Vena Terus kesempatan saya untuk bermain nanti di teamless Sehatnya mungkin lebih ada Tantangan terberat menurut saya pas main ABL Pastinya saya saingan sama pemain import yang lain yang seposisi sama saya Yang mereka udah punya jam terbang tinggi Skill yang jauh lebih bagus Dan menurut saya ya itu challenge yang bagus buat saya pribadi Untuk step up ke level yang lebih tinggi lagi Ekspektasi atau reaksi gue pas tau challenge naik mau ke ABL Ya excited karena kita juga tau ABL kan next level Untungnya udah mainnya di ASEAN Itu jadi tantangan baru lagi kan Jadi kita bisa lebih ada Aduh apa itu Jadi ada tantangan baru Disana juga banyak pemain-pemain yang Udah berapa kali cuma kita bisa ngeliat Kayak mungkin di Youtube channel Atau di channel TV mana Dan akhirnya kita bisa ketemu mereka Disitu kita bisa ningkatin level basket kita juga Kesiapan, kesiapannya Sejauh ini selalu siap ya Kita ready mau lawan siapa aja Apalagi terus kemarin ngeliat materi ABL juga Beberapa, beberapa untuk pemain lokalnya sendiri Kayak dari Thailand, Malaysia, Singapura kan Udah pernah ketemu di Siba atau di Seagame gitu kan Paling cuman ketemu Yang belum pernah ketemu kan import Tapi kita juga Saya sendiri juga udah berapa kali ketemu Pemain asing gitu Jadi ya Semua udah dipersiapin Apalagi ada Sistem yang baru dari CLSnet kan Siapnya udah Gila-gilaan Jadi Setelah kita Resmi Memutuskan untuk Tidak ikut ABL lagi Kita dapat beberapa tawaran Yaitu tawaran dari Untuk gabung ke ABL ini Dan juga Tawaran untuk Gabung ke Liga dari negara tetangga Setelah kita Diskusikan di Management kita Di Yayasan Kita Akhirnya putuskan untuk memilih Ikut ke ABL Dan Alasannya kenapa Karena kita juga pikirkan Untuk lanjutannya dari Karir dari pemain-pemain kita ini Supaya tetap bisa jalan Supaya mereka juga tetap bisa berkarir Di basket Indonesia Dan Kita harap ini juga bisa jadi Satu Satu impact yang bagus Untuk basket Indonesia Dimana kita juga bisa belajar banyak Dari negara-negara tetangga kita Tentang Kemajuan basket Di Asia Tenggara ini Dan Kita harapkan juga Dengan Keikutsertaan kita ke ABL ini Juga bisa Membantu nantinya untuk Timnas Indonesia Terima kasih Thank you many Untuk pihak CLS NAS Surabaya Yang sudah membantu gue Dengan beberapa interview ini Dan Pendapat pribadi gue Tentang CLS NAS Masuk ke ABL adalah Ini akan sangat bagus Untuk mental bertandingnya Pemain lokal CLS NAS sendiri Karena memang Pertandingan di ABL ini Sangat ketat Dan juga pemain-pemainnya Jago-jago banget Sehingga Skills yang mereka Nanti juga akan terdevelop Dengan sendirinya Dan untuk Mario Usang I'm happy for you bro I know you've been waiting For this day for a long time Finally you're back Welcome back to the ABL And Duke Cruz I know you guys I'm finished business In the ABL Good luck with you And I think You might pair off With Brian Williams So good luck with CLS Knights Semoga Sukses nanti di ABL So jangan lupa guys Untuk like video ini Dan komen Bagaimana menurut kalian Pindahin CLS NAS Surabaya ke ABL Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel gue And I'll see you guys On the next episode Thank you guys Thank you guys